Intro Selamat datang di musim ketiga PUBG Mobile Now you know, aku adalah host karyan hari ini General Battle, kalian dapat memanggilku Guru Battle Halo semuanya, aku adalah asisten Rose Queen Kalian dapat memanggil aku dengan Red Hari ini kita akan berbicara lebih dalam tentang melacak musuh dengan mendengar Ini akan membantumu melacak musuh lebih cepat dalam pertumpulan sebenarnya Tentu saja, yang paling penting dalam PUBG Mobile bukanlah penglihatan mata dan bidikan Melainkan kemampuan mendengarmu Aku menyarankan untuk mengeraskan suara Pastinya kamu harus membedakan suara dalam beberapa situasi Guna memprediksi langkah musuh berikutnya Para pemain dapat membuat rute dan strategi berdasarkan peta favoritnya Khususnya bagi yang telah mereka kenali FYI, gunakan headphone ketika kamu menonton video ini Eh, sekarang Guru Red akan memperkenalkan suara Eh, eh, oke Sangat mengejutkan Casing mobil sport baru Mekaren CG permainan tim eksklusif tampilan kendaraan yang menacukan Plaza permainan pembuka dan memiliki posisi mengembudi eksklusif Membuat Anda berbeda dengan temperamen yang luar biasa Layar pendaratan parasut eksklusif Serbuan yang lebih mempesona ke medan perang Kualitas mobil sport gelombang suara terbaik Anda adalah pemain terjago dalam game Mekaren akan mulai pemanasan awal dalam game pada 27 Mei Datang dan uji coba Suara ketika berjalan pada beton Suara ketika merayap pada beton Suara ketika merayap pada kotoran Suara ketika merayap pada kotoran Eh, apa kalian menyadari bahwa merayap pada tiga situasi berbeda akan mengeluarkan suara yang sama? Kemudian saat berjalan di rumput Merayap di rumput Berjalan di salju Merayap di salju Berjalan di es Merayap di es Yang paling umum adalah rumput karena hampir semua jenis permukaan akan memiliki beberapa jenis rumput di beberapa tempat Contohnya, jika aku bersembunyi dalam rumah dan aku mendengar pangeran kodok di luar, aku sangat terbiasa dengan area dan medan Aku dapat melacak posisi pangeran kodok dari perbedaan suara pada situasi yang berbeda dan memulai serangan Lalu suara berjalan di papan kayu Merayap di papan kayu Merayap di papan kayu Berjalan di besi Merayap di besi Dan berenang Hati-hati Pada beberapa pelabuhan Berjalan di kontainer besi berbeda dengan suara saat berjalan di besi biasa Berjalan di kontainer bersuara seperti berjalan di dalam rumah Jadi, para pemain yang menyukai area ini pasti menyingatnya Juga di kamar mandi Tidak masalah medianya apa Suaranya selalu terdengar seperti berjalan di dalam rumah Guru Beetle, kami lupa bertanya tentang suara berbeda saat di rumah Oh iya iya, aku akan berbicara tentang itu sekarang Suara yang paling umum adalah Suara yang berasal dari lantai yang sama Lantai bagian atas dan bawah dapat dibedakan dari volume Semakin kecil, semakin jauh Suara dari lantai atas Lantai pertama Lantai kedua Lantai ketiga berbeda Langkah kaki saat berjalan di tangga Langkah kaki saat datang dari atap Oh iya, hal penting lainnya di PUBG Mobile Membedakan suara dari lantai yang berbeda Tergantung pada lantai apa yang kamu lalui Dan bukan hanya mengidentifikasi suara-suara berbeda Dari lantai yang berbeda FYE Langkah kaki di atap sama dengan langkah kaki pada beton Aku ingin menambahkan sesuatu juga Menentukan apakah langkah kaki datang dari dalam atau luar gedung Mendengarkan gemanya Ketika musuh ada di dalam, akan ada gemah rendah Dengarkan baik-baik Dan ketika musuh berada di luar, tidak ada gemah Wah, Guru Beetle, kamu sangat keren Sangat akurat Kamu juga keren Apa yang mereka berdua debatkan? Kekunya cepatan Baiklah, mereka berlari di luar Sangat mengganggu Siapa yang lebih baik dari kami ketika mencari masa bergerak? Yuk, aku tunjukkanlah beberapa teknik menundukkan arah Tunjukkanlah kalianmu, Kak Ketika kamu menggunakan headphone, kamu dapat mengetahui dengan mudah jika musuhmu ada di kiri atau di kanan Namun, jika musuh di depan atau di belakangmu, ini akan sulit untuk membedakan arah Nah, untuk membecahkan masalah ini Kamu dapat memutar badamu Nah, sehingga tingkat kiri dan kanan menghadap ke arah suara Kakak, peta akan menampilkan jejak kaki musuh dalam 20 meter Jika mereka berada dalam jarak 10 meter, jejak kaki akan menjadi lebih gelap Sangat bagus, adik kecilku Tapi aku lapar lagi Mari kita mencari beberapa bangsa deh Yah, ayo pergi Sampai jumpa Bye